Tersau usai mengamankan pelaku pembubaran dan penganiayaan pada acara diskusi kebangsaan di Kemang, kini Polda Metro Jaya tengah mendalami keterlibatan polisi di balik aksi premanisme tersebut. Setelah menangkap lima orang dan menetapkan dua tersangka, kini Polda Metro Jaya tengah melakukan investigasi terkait dugaan keterlibatan anggota polisi pada aksi pembubaran paksa dan penganiayaan pada acara diskusi kebangsaan yang digelar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Bokapolda Metro Jaya, Brigjen Jati Wiyoto, menuturkan akan melakukan investigasi internal untuk mencari tahu dugaan pelanggaran yang dilakukan personelnya. Hal itu dilakukan usai ramai beredar video anggota polisi yang tengah memeluk kelompok masyarakat yang membuat ricu pada acara diskusi yang digelar pada hari Sabtu kemarin. Kemudian juga Polda Metro Jaya akan mendalami motif dan para penggerak kelompok masyarakat. Kita akan lakukan screening, kita lakukan profiling pendalaman terhadap para pelaku yang sudah kita amankan. Siapa yang menggerakkan mereka? Apa motifnya? Apa tujuan? Kemudian selain itu juga kami juga melakukan investigasi secara internal terhadap para petugas poli yang bertugas mengamankan pada saat aksi unjur raksa berlangsung. Apakah di situ ada pelanggaran?